Ijin Pak, kita mulai. Ibu izin, Bu, kita mulai. Oke, baik. Ya, siap, Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yang terhormat, Ibu Dini Yuliani, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kami ucapkan terima kasih, Bu. Lagi berpuasa gini, haus-haus, kita bisa bermuazah, kita bisa bertemu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Irvan yang telah mengajak kita untuk mengkaji bagaimana teknologi ke depan, bagaimana kita menghadapi teknologi ke depan. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Chandra selaku pemateri tentang kewirausahaan digital yang akan mengkupas tuntas juga mengenai bagaimana caranya kita berwirausaha di tengah-tengah transformasi digital yang semakin meluas. Nah, untuk selanjutnya mungkin supaya mempercepat, kita akan mendengarkan opening speech atau kata-kata pembuka yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Program Studi kita. Kepada yang terhormat, Ibu Dini Yuliani, saya persilakan. Terima kasih. Ada, Ibu. Oke. Biasa ini suka agak-agak ngeleg itu menjelang asar itu kan. Lagi antara tunduh, lapar, dan segalanya. Apalagi ingat si dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bergabung. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih Pak Irvan, Pak Chandra, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang punya ide gitu ya. Berkaitan dengan kegiatan di siang hari ini. Dan memang saya juga ini masih bingung ya nih naun ya. Kehela Temanah masih loading gitu ya. Ditodong sama Pak Irvan pagi-pagi ikut Zoom Meeting. Kera naun Zoom Meeting. Oh iya, iya. Gak nanya lagi ya. Ternyata membahas berkaitan dengan AI. Open AI, bukan open. Yang lainnya ya. Open the door gitu mungkin. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini bisa menjadikan apa namanya, membuka banyak peluang buat kita semua gitu ya. Baik itu untuk kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya gitu ya. Dan apalagi di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah kegiatan kita ini menjadi salah satu kegiatan yang dirindoi gitu ya. Mudah-mudahan menjadi penambah pahala buat kita semua. Dan tentunya memang ini sebagai salah satu kegiatan dari kegiatan akademik, rangkaian kegiatan akademik. Terus saya agak pusing lihat Pak Chandra jadi miring begitu. Saya jadi ikutan pengen liatin miring gitu ya. Tapi untung otaknya gak ikut miring gitu ya. Ini yang lain, pada tutup kamera kayaknya lagi nyiapin buat takjil ya. Gak apa-apa sih ya. Yang penting mudah-mudahan saja gitu ya. Dengan niat baik kita semua menjadikan keberkahan buat kita semua. Nah, berkaitan dengan tema yang luar biasa gitu ya. Membahas AI. Mungkin saya akan melihat dari sisi tadi kata Pak Irfan, bagaimana berkaitan dengan kebijakannya gitu ya. Yang namanya perkembangan teknologi, perubahan, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita harus mengikutinya gitu ya. Kita harus mengikutinya. Mau tidak mau gitu ya. Suka tidak suka. Dengan perubahan itu, kita harus mengikutinya. Kalau tidak, kita akan tertinggal gitu ya. Tertinggal. Kalaupun misalnya kita tidak bisa mengikuti, paling tidak kita bisa mengimbanginya gitu ya. Nah, apalagi berkaitan dengan perkembangan artificial intelligence gitu ya. Bahkan tadi Pak Irfan sempat menyampaikan sekarang saja yang namanya seni lukis gitu ya. Lukisan saja sudah bisa dibuat oleh AI gitu ya. Terus apalagi nih peluang buat kita gitu ya sebagai manusia kalau sesuatunya sekarang sudah dirubah. Apalagi dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali yang mungkin akan tergeser dengan mesin. Kalau dulu mah absen, ada bagian absen. Sekarang mah kan sudah mulai sedikit-sedikit di apa namanya. Bahkan ada beberapa bagian yang dari penyelenggaraan pemerintahan itu sudah diganti oleh mesin. Nah, tentunya ini kan menjadi salah satu tantangan buat kita berkaitan dengan perubahan ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa yang namanya kecanggihan teknologi itu sudah bukan hal yang langka gitu. Bahkan mungkin HP mahasiswa itu dibandingkan dengan HP kami dosen itu jauh lebih canggih HP-nya mahasiswa gitu ya. Nah, tapi bagaimana nih kita bisa memanfaatkan teknologi itu gitu ya untuk mengembangkan segala sesuatunya terutama potensi yang ada dalam diri kita. Nah, jangan sampai gitu ya teknologi ini kita jadi diperbudak oleh teknologi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk pengembangan di diri kita, pengembangan karir, dan lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai sekarang itu kita sebagai manusia gitu ya, belum apa-apa sudah menolak duluan dengan hadirnya teknologi. Apalagi sekarang ya, kita sudah terbiasa, saya gitu ya, mau membuat materi, kadang cari dulu gitu ya di Google. Udah bukan lagi jamannya Google gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan, apa namanya, kemampuan di capaian pembelajaran kita gitu ya, high order thinking skill. Kalau membuka Google biasa itu baru tahap, pada tahap level satu katanya gitu ya. Ini sengaja saya buat di sini nih sebagai pengingat ada, oh ini ngeblur ya di belakang saya. Ada yang disebut dengan taksonomi belum gitu ya. Nah, oh enggak kan? Bagusnya saya yang di blur gitu, bukan belakang. Iya, ada tuh ya. Jadi... Kayaknya ibu yang ngeblur tuh. Kayak lain lagi itu ya Pak. Nanti kita bahas di belakang layar ya Pak. Nah, jadi yang namanya, apalagi sekarang, saya juga diperkenalkan oleh Pak Irfan tuh berkaitan dengan OpenJPT gitu ya. Terus saya bisa menceritakan lagi ke mahasiswa gitu berkaitan, wah ada Regina, ada Depi juga yang lagi magang gitu ya. Magang ayam apa ikan. Nah, gimana kabarnya nih di lingkungan yang tentunya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi ya Regina dan Depi, tambah satu lagi siapa, Citra ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, apalagi kita sebagai insan akademisi, itu harus sangat familiar gitu ya. Justru saya senang gitu ya ketika saya menemukan mahasiswa yang justru berkaitan dengan pemahaman teknologi informasinya itu melebihi saya gitu ya. Jadi, saya bisa banyak belajar dari rekan-rekan mahasiswa karena beda generasi ya. Pak Chandra itu generasi X gitu ya. Saya generasi X gitu ya. Pak Chandra generasi Y, Pak Irfan generasi... 90, apa ya 90 itu ya ya generasi Y, belum lagi ketemu dengan sobari gitu ya, ada rekan-rekan mahasiswa yang ada di generasi Z, belum lagi dengan anak saya yang di sekarang apa ya istilahnya alpha gitu ya, generasi alpha gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa gitu ya, apa namanya, loncatan-loncatannya gitu ya, dan mau tidak mau gitu ya. Oke, mungkin di satu sisi saya punya kelebihan dari pengalaman, kelebihan berat badan gitu ya, kelebihan dari pengalaman. Tapi di sisi lain berkaitan dengan pemahaman teknologi, saya bisa kalah dengan Regina, Devi, Andi gitu ya, kemudian teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya itu supaya tidak sampai ketinggalan gitu ya, dengan rekan-rekan yang lain. Jadi, berkaitan dengan hal dari sisi kebijakan itu bagaimana gitu ya. Nggak masalah kita memanfaatkan teknologi informasinya itu, justru itu yang paling bagus. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita justru diperbudak oleh teknologi itu, yang tidak bisa kita manfaatkan, kita ambil manfaatnya di sana gitu ya. Nah, apalagi sekarang itu banyak sekali ya mahasiswa yang juga sebagai konten kreator gitu ya, tidak harus menjadi PMS gitu ya. Nah, yang penting dapat uang, bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ya. Kebutuhan dari kebutuhan yang paling dasar sampai juga kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi kita. Nah, yang penting adalah juga tidak keluar dari kebijakan atau menyalahi kebijakan yang ada. Jadi, justru saya juga sangat mengapresiasi gitu ya, apalagi sekarang kami pun sama di dosen berkaitan dengan pelaporan, kalau saya tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kami kemarin itu ya sempat tertahan berkaitan dengan beban kinerja dosen gitu ya, karena ada integrasi gitu ya, integrasi perubahan dari sister, kemudian ke apalagi segala macam lah ya, terakhir ada seruni gitu ya, seruni itu berkaitan dengan laporan dapat uang apa enggak gitu ya, dari sertifikasi dosen gitu ya, berkaitan dengan beban kinerja dosen. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya sangat penting gitu, apalagi sekarang mahasiswa, banyak sekali peluang-peluang yang bisa diperoleh apabila kita bisa beradaptasi dengan teknologi gitu ya, bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk hal-hal yang, yang apa namanya, yang bermanfaat gitu ya. Jadi, dalam penyelenggaraan pembelajaran, tidak masalah mau menggunakan open AI gitu ya, chat CPT gitu, yang jadi masalah adalah ketika kita mengadaptasi itu, tapi kita tidak paham gitu ya, tidak paham, karena dosen juga harus langkah lebih maju gitu ya, jadi pas ayah materi, cara kahiji, cara pertama itu adalah pakai turnitin gitu ya, di cek ya, kalau langsung merah, jadi mau enggak mau kan mahasiswa harus adaptif gitu ya, gimana caranya nih, supaya apa yang saya, apa namanya, saya download gitu ya, dari schooler, dari apapun itu, dari artikel yang ada di ini, atau dari open AI gitu ya, itu bisa tidak terlacak adalah kita dengan, dengan apa namanya, memparaprase gitu ya, cari intinya gitu, kan mau enggak mau mahasiswa juga baca gitu ya, itu, yang terpenting itu adalah, ada ruhnya, ada ruhnya dalam setiap tugas, artinya setiap mahasiswa itu, karena yang menjadi keunikan, yang membedakan kita dengan mesin itu, saya tahu ini bahasa Pak Irfan, saya tahu ini bahasa Pak Chandra, ya kalau Pak Chandra pakai bahasa kalbu soalnya gitu ya, nah mana yang bahasa dari mahasiswa gitu ya, mana kalimat, oh ini bukan kalimat dari mahasiswa gitu ya, ada feelnya gitu, dari setiap kalimat, karena setiap orang, yang namanya manusia itu kan punya keunikan masing-masing, cara berfikirnya pasti akan ada perbedaan, nah itu, kalau besin kan semuanya punya terstandarisasi yang sama gitu ya, nyaring ya begitu ya begitu, kalau manusia itu pasti punya feelsnya gitu ya, ada feelsnya dari setiap, apa namanya, oke mungkin misalnya Pak Chandra menceritakan begini-begini, tetapi ketika idenya mau saya curi, itu pasti ada sesuatu yang miss gitu, ada yang hilang gitu, begitu juga berkaitan dengan apa namanya, pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaran pembelajaran, tidak masalah gitu, tapi pasti di situ ada harus muncul diskusi-diskusi yang muncul dalam diri manusia itu sendiri, justru kami dari akademik harus beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu, paling tidak tugas kami berkaitan dengan literasi digital sudah terpenuhi gitu ya, paling tidak itu satu gitu ya, tugas mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa literasi digital itu sudah terpenuhi, jadi ada banyak sumber-sumber referensi yang bisa kita manfaatkan, ya tapi kan tambah lagi nanti ada literasi manusia gitu ya, literasi teknologi, literasi bahasa gitu ya, yang memang harus muncul dari setiap karya-karya tulis yang nanti dibuat untuk tugas mahasiswa, ya termasuk salah satunya adalah skripsi, bisa kita langsung masukkan ke memanfaatkan itu ya, tapi ada nanti yang harus muncul, ya yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan feels gitu ya, nah jadi saya, ya kami di program studi justru sangat mengapresiasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini, diskusi-diskusi ilmiah, apalagi berkaitan dengan pengembangan teknologi ya, pengembangan teknologi informasi, karena sekarang itu bukan hanya IPK saja yang perlu kita kejar, tapi juga keterampilan-keterampilan lain, soft skill-soft skill, terutama berkaitan dengan jejaring ya, yang itu yang sangat penting di perkembangan, menghadapi perkembangan teknologi sekarang ini. Ya mungkin itu saja ya dari saya, nanti kalau lama-lama takut keburu bosan gitu ya, jadi saya lebih suka yang sebentar gitu ya, lebih suka lupa. Baik, mudah-mudahan di kegiatan siang hari ini bisa, apa namanya, kita bisa banyak mendapatkan pencerahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Paturno nih Ibu, luar biasa pemantik yang memunculkan semangat, di mana di tengah-tengah kehausan Bu, pengen marjan dari tadi, kita bisa bersemangat lagi untuk berdiskusi, mengenai pertama kebijakan dalam arah gerak. Kita terutama dalam memanfaatkan CGPT atau AI dalam transformasi digital ini, terus juga yang tadi Ibu katakan betul, kita sebagai manusia tentunya akan dipaksa oleh hukum alam, untuk mengikuti bagaimana perkembangan ke depan. Oke, untuk selanjutnya, langsung kita ke pemateri yang pertama, yang akan disampaikan langsung oleh Pak Irfan Nur Setiawan. kepadanya saya persilahkan. Terima kasih ya. Nanti yang panjang lebarnya ada di Pak Chandra ya. Saya juga hanya beberapa menit lah. Teman-teman sekalian, terima kasih Ibu Ketua Program Studi yang telah mengizinkan diskusi, ini diskusi ya, berkaitan dengan kita hanya kulitnya saja nanti, Sobari dan kawan-kawan, untuk lebih jelasnya nanti kita akan berseri ya. Nanti akan berseri, nanti akan berlanjut, mungkin nanti pada Idul Fitri ya, karena kita juga lagi menunggu Bendung Maghrib, tapi masih lama ternyata ya. Jadi, hitung-hitung Nga Bu Murid lah ya, berkaitan dengan kegiatan hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang hadir, secara daring ada Andi Sunardi. Oke, Andi, bisa dengar surah kami nih? Aman Pak, aman. Aman ya, sudah pernah menggunakan AI sebelumnya? Sudah pernah menggunakan AI, Andi? Belum? Belum Pak, belum. Oh belum, oke. Kita survei dulu nih ya, kita survei dulu anak-anak program studiung pemerintahan, apakah sudah menggunakan AI itu? Belum ya, Andi belum. Pak Gina, gimana Rik? Sudah pernah menggunakan AI, belum nih? Belum Pak. Oke, belum juga. Oke, dua ya, satu lagi. Saya coba. Kita santai aja ya, sobatnya dan teman-teman ya. Ada Elsa, Elsa. Ini Elsa kayaknya lagi di mana nih? Di rumah, di kosan, apa di luar? Elsa, sudah pernah menggunakan AI atau belum? Belum pernah sebelumnya. Belum pernah sebelumnya. Oke ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwasannya kita diperbolehkan nih menggunakan AI, tapi ada etika-etika agonomik yang memang harus kita coba ya, teman-teman sekalian, dan juga ada peluang, ada juga tertangan. Ya, bahwasannya ternyata AI juga sekarang sudah masuk ke eranya distrapsi perguruan tinggi ya, atau pendidikan tinggi ya, berkaitan dengan bagaimana paradigmatik kita, kita bersaing dengan AI. Nah, kita akan lihat. Saya izin share screen dulu, teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini contoh salah satu AI. Saya ambil dari mid-journey yang berkaitan dengan AI untuk membuat suatu gambar. Tapi sampai dengan jam 1 siang ini, tadi sudah ada sekitar yang meng-create itu sekitar 283 lebih. Ya, saya pun tadi mencoba untuk meng-create satu gambar gitu kan ya, tapi ternyata pilot ya, karena terlalu banyak peluang-peluangnya di mid-journey ini berkaitan dengan pembuatan gambar dengan AI ya. Jadi, kita hanya memberikan suatu perintah tertentu. Saya kasih contoh misalkan, nah ini ada ilustrasi ya, tentang elektronik sigaret with vlog green design animation. Nah, ini merupakan contoh, apa ya, istilahnya gambar yang dihasilkan oleh AI. Nah, ini satu kali beli langsung, verifikasinya sudah cepat. Ya, kalau misalkan mungkin di kita belum secanggih ini ya, di Indonesia ya, bagaimana ini juga bentuk daripada disrupsi untuk kajian seni dan budaya ya. Dan ini, create-nya itu sangat cepat sekali ya, teman-teman sekalian kita lihat. Ini juga ada beberapa gambar kolasi, hasilnya daripada AI juga, dengan beberapa perintah ya, berkaitan dengan expression katanya ya, beberapa expression. Ini juga merupakan hasil daripada AI. Ini juga ada macan kumbang ya, atau macan itu, mamah cantik mungkin ya Pak Chandra ya. Bisa juga seperti itu ya. Nah, ini kalau ditempelkan di kaos Pak Chandra juga, ini agak sesuai gini ya nanti. Iya. Ini jangan terlalu serius ya, kalau serius nanti, aduh keburu lapar juga ini naik ke atas ini. Sobari mungkin lihat macan kumbang seperti kue itu ya, brownies ya. Lupa seperti kue jadi lapar ya. Jadi lapar ya. Kita stadikasis aja, karena hari ini kan kita bahas kulitnya aja gitu ya, belum masuk tes spesifikly, seperti apa AI dan lain sebagainya, bahkan kemarin saya lihat, saya cuma masuk ke beberapa kajian-kajian yang memang menarah kepada akademik, pendidikan, dan ternyata ya kita harus berfacet dengan AI itu sendiri ya. Bahkan kita lihat dengan aksitek mungkin ya, nah sekarang juga mulai kebingungan nih, ketika ada AI ini bisa melihat bagaimana desain untuk kamar mandi ya, dengan ada empat variasi, ini dihasilkan juga daripada AI. Mungkin nanti kamar mandi dari Regina, dari Sobari bisa didesain seperti ini gitu kan ya. Nah ini juga hasil karya AI gitu kan ya. Artinya kita hanya memberikan perintah, kemudian AI akan menggenderit diri, sesuai dengan perintah kita gitu ya. Bahkan dengan ada karakter-karakter yang baru mungkin ya, Snoopy yang biasanya kita lihat secara kartun, dan kemudian AI membuild-nya langsung secara 3D. Tapi mungkin bisa jadi peluang usaha juga ya, Pak Candra mungkin nanti ya. Ini bisa ditempel di kawas gitu ya, kita jual ya, kita kopikan saja atau di save. Bisa nggak kita jadikan peluang untuk usaha nih ya, usaha distro mungkin ya. Gimana Pak Candra? Setiap peluang itu pasti bisa Pak. Masalah aja bisa jadi peluang kok Pak. Oh masalah juga bisa jadi peluang ya. Artinya bisa. Ya artinya teman-teman bisa lihat beberapa karakter yang diciptakan Leia ini. Bisa ditempel gitu ya, di tas, di body bag, ataupun apa yang sesuai, dan ini adalah perkembangan saat ini. Ya kemudian, yang kedua, saya masuk ke OpenAI, yang tadi disingkul oleh Ibu Ketua Program Sudi ya. Sudah kelihatan nggak Sobari untuk OpenAI-nya? Kelihatan Pak. Oke. Nah teman-teman, kalau Meteor ini sekarang sudah berbayar ya, itu perbulannya sekitar 8 dolar. Kalau dulu masih kita bisa generate sendiri gitu kan ya, tapi sekarang sudah berbayar ya. Mungkin itu bentuk trap ya, atau strategi dari beberapa perusahaan ya, bagaimana menarik minat dulu, nah baru nanti ketika banyak penggunanya, baru nanti dikenakan berbayar. Nah kalau misalkan OpenAI, saya masih gunakan versi yang lama ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman gunakan nanti untuk membuat suatu konstruksi misalkan, pendahuluan ya di makalah misalkan ya. Nanti kita akan bisa, kita coba ya. Kita juga Pak Cikumaja, Sobari, Andi, dan kawan-kawan semuanya, yang masih Open Camera ya, ini, misalkan ya, kalau saya kasih perintah, buatlah pendahuluan ya, berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan sebanyak, misalkan ya, dengan banyak-banyak lah, seratus kata ya, secara spesifik. Nah mudah-mudahan tidak error ya. Wah error ya. Kalau error berarti kita gunakan dua kali ya. Mungkin ada pengguna lain yang masuk berbarengan dengan kita. Coba ulang lagi. Buatlah. Kita suruh EA ini untuk membuat kalimat tersebut ya. Nah ini, dia langsung menjawab ya, teman-teman, apa yang kita perintahkan, berkaitan dengan penahuluan ya, di makalah. Nah ini kan, kita biasanya, Andi dan kawan-kawan, kita sulit ya, untuk berpikir awal, bagaimana kita membuat suatu karya tulis ilmiah. Dan kita gunakan AI. Dan ini, menjadi, apa ya, sesuai ya. Sesuai atau enggak ya, kata-katanya. Seratus kata ya, kita cek ya. Nah ternyata, yang kita, tadi kan perintahnya seratus kata ya, dan dia mencoba, hampir mendekati seratus kata ya, delapan puluh enam kata. Ya, tetapi ketika kita copy-paste, terhadap apa yang menjadi pemikiran AI, kelihatannya seperti ini ya, hari gini ya, copy-paste dari internet kan, ada yang hitamnya, gitu kan ya, kemudian hurufnya juga belum sesuai ya. Nah kita tinggal, paraperasi aja, ketika hal ini sudah, apa, sudah jadi ya. Kita coba, untuk edit ya. Kita edit aja yang gini. Masih belum berubah, di yang lain. Tanya apa, saya sama Pak Irfan, Pak Seai, Pak Rembut, sinyal aja. Oke ya, masih belum berubah ya. Saya share screen, tadi kan seratus kata ya, sama yang di AI-nya, dan saya cek di, apa, di Word. Nah, kan seperti ini ya, kalau copy-paste seperti ini pasti, ya, dari internet. Nah teman-teman, nanti tinggal edit aja, ya, kita rubah, apa namanya, bentuk tulisannya, kemudian, latar daripada internetnya. nah ini sudah agak sedikit, berubah ya. Nah, kita rubah ke TMSI-01. Biasanya dosen menugaskan seperti itu kan ya. Kemudian ukuran hurufnya 12, dan spasinya 1,5. Nah, karena ini adalah, maka adalah itu pasti harus ada membuat sumber pistaka ya. Nah, teman-teman, lihat dia aja yang merupakan. Nah, ini bisa menjadi dua paragraf cool, untuk membuat karya tulisannya. Wah, sombari ke enak ya. Enak, udah ada bocoran. Udah ada bocoran, ya. Cuman, apa, untuk OpenAI ini, teman-teman ada kelemahan ya. Tadi kan ketika copy-paste masuk ke dalam Microsoft Word, ternyata, itu bentuknya harus kita edit lagi. Itu adalah satu kelemahan. Tapi kan, ini bisa menjadi peluang teman-teman untuk memonstruk pemikiran teman-teman ya. Jadi nanti, ada beberapa keyword deh, teman-teman nanti boleh gunakan ya. Boleh coba, untuk OpenAI ini gratis, ya, versi yang awal. Kita masuk ke versi 4.0. Kalau 5.0, nanti bisa di upgrade to plus ya. Nah, upgrade to plus. Saya coba buka lagi. Nah, ini yang AI. Ya. Nah, dia 100 kata, dan ternyata dia baru mencapai 86 kata. Berarti sudah masuk ke dalam tahap pesan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan di kita adalah bagaimana nih, mind mapping daripada mahasiswa itu sendiri untuk memanfaatkan AI itu. Gitu kan ya. Nah, ini mungkin Pak Chandra boleh dicek apakah sudah sesuai dengan benar. Keberi soalan merupakan sebuah aktivitas yang dikenal oleh individu ataupun kelompok untuk menghasilkan suatu produk ataupun layanan. Nah, ini juga kan mirip ya, teman-teman. Nah, ini pemikiran AI, tapi bukan pemikiran kita. Nah, kemudian AI ini juga bisa menjawab kok pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan ketika UTS atau per UAS ya. Nah, cuman satu hal gitu kan ya, ada beberapa sedikit perbedaan teman-teman. Kita punya alatnya nih. Kalau tadi kata Bu Kaprod ya, anak-anak boleh pakai AI, tapi ada kita juga untuk alat untuk mendeteksi bahwasannya itu berasal daripada AI. Nanti kita akan coba lagi. Nah, teman-teman, jika tidak ingin kelewatan ini harus ada secara spesifik ya untuk beritanya. Misalkan gini, jelaskan pengertian kewirausahaan disertai dengan sumber referensi. Apakah ya ini bisa menjawab atau tidak? Nah, dia mengeneret juga langsung, teman-teman. ini beda kata-katanya yang di atas dengan yang di bawah. Kita lihat. Nah, dia ambil ternyata dari Iris, Bitters, dan kawan-kawan di tahun 2017, teman-teman. Jadi, data yang diambil sesuai ya Bu Kaprod ya, 5 tahun kebelakang. 2017. Ataupun ada juga dia mengambil definisi-definisi siang lama, 1934. Dia ambil juga dari Harvard University Press. Saya juga belum lahir, teman-teman sekalian, tapi dia bisa mengambil metadata sejauh ini. Nah, ini distrupsi ketika pendidikan tinggi mencoba bagaimana AI ini menjadi sesuatu hal yang mungkin akan lebih berbahaya nanti daripada nuklir atau yang bersifat fisik. Saya peluang jualan makalah. jualan makalah atau yang di depan nanti akan tergeras ya Bu ya? Ekan kewirausahaan sesuai dengan Ekan Pak Chandra. Bisa-bisa teman-teman ya. Satu makalah satu juta. Dua makalah sudah dua juta nantinya. Cuman kemarin juga ada sedikit pembahasan mungkin ya teman-teman oleh akademisi-akademisi dari UI gitu kan ya dari univers yang lain lah tentunya membahas berkaitan dengan AI ini. AI boleh digunakan ataupun dimanfaatkan tapi ingat berkaitan dengan kaedah-kaedah kita tidak harus 100% survei dengan AI. Artinya harus tadi kan harus dimodip dulu ya Sobari dan kawan-kawan nanti nanti juga kalau teman-teman haipunan ataupun teman-teman yang lain juga ingin mendalami berkaitan dengan seperti apa konstruksi daripada AI dan saya pun telah mencobanya teman-teman di salah satu tugas makalah SDG saya dan Alhamdulillah sekitar lima tugas itu approving semuanya dengan menggunakan AI dan saya hanya mengejarkan biasanya untuk dua hari saya hanya mengejarkan untuk dua jam saja dengan AI nanti kita akan bahas kupas ya tapi kalau sekarang pengenalan dulu ya pengenalan dulu seperti apa AI itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Asobari biar memantik kegiatan-kegiatan yang nanti bisa dilakukan secara mungkin ya ataupun TOT ya kita menyebutnya TOT aja ya training of trainer itu bisa langsung praktek kita ada beberapa alat kok banyak lah saya kasih alatnya juga bukan hanya open AI bukan hanya good journey ya omeng kalau ibu pake omeng kalau saya sukanya yang digital-digital kita juga akan belajar nih mendelai ini mendelai teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk membuat citasi secara cepat ini juga citasi saya untuk PKM kegiatan PKM 2023 dengan ibu Kapro juga nanti ini ada sekitar beberapa yang saya ambil dari 2022 sampai dengan 2014 paling lama 2014 paling baru 2023 bahasanya bahasa Inggris juga saya juga gak ngerti harus di-transit juga nanti kita punya alatnya lagi dan banyak lah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengeplof kerangka pemikiran kita untuk kegiatan ini ya teman-teman ini untuk Mendeley nanti kita juga akan coba dan kita akan coba lihat alat yang kita gunakan untuk mendeteksi teman-teman itu copy paste gak dari AI copy paste gak dari internet nah ini saya punya eh saya Prodi ya bukan saya Prodi punya alatnya turnitin ya nah kita lihat turnitinnya nah ini ya saya coba sudah kelihatan teman-teman sudah ya nah ini ada beberapa yang kami sudah scan ya teman-teman ini ada orang-orang ya kita gak usah sebutkan aja ini ada yang ungu eh apa oh biru sorry saya buta warna kayaknya gitu udah nyai-nyai di siang hari ini ini ada orange ada biru ada merah kita lihat yang merah seperti apakah yang merah ini kita tidak sebutkan nama ya nah ini kita api-api nama double blind nah ini teman-teman kenapa merah gitu kan ya nah ini juga nah ini sudah versi terbaru kita gunakan AI writing detection jadi turnitin ini sudah dirancang bagaimana untuk mendeteksi tulisan-tulisan karya-tulis ilminya yang berasal copy-paste tadi dari AI ya kalau tadi saya kan copy-paste aja ya teman-teman nanti kan harus dimodif nah itu ada alatnya juga ya tapi gak akan sekarang ya terlalu lama nantinya karena kita hanya baru ke tahapan pengenalan orientasi terhadap AI oke sudah ada ya benar kan ini nah kenapa beliau itu hampir sekitar 84% ya dan ini kalau kita klik ya misalkan saya klik random aja nah ini dari internet teman-teman nih ya nah ini dari internet ya dia copy-paste dari internet hampir semuanya nih ya copy-paste dari internet ya dan ya jumlahnya adalah banyak 84% ya coba ini sama gak kata-katanya dikatakan oleh Apri dan Giovanni dalam bla 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 sama persis ya teman-teman ya banget ya Pak ya Asobari dan kawan-kawan ini belum di para-prase kalau istilah anak-anak komunikasi ya Bu ya artinya kalau para-prase itu adalah esensinya sama tapi dengan bahasa ataupun susunan kata yang berbeda ya nah itu Budini tuh ahlinya ya ahli menyusun kalimat-kalimat ya konstruk yang saya juga belajar dari beliau ya ini dan ini sama persis ya teman-teman sehingga internet ini ya kita jadikan acuan ya teman-teman sekalian alat nah itu Sobari dan kawan-kawan berkaitan dengan apa ya istilahnya perkembangan AI saat ini seperti itu ya tapi jangan sampai nanti dipraktekan ketika UTS ya jangan sampai ya karena kita apa namanya nanti kan swiping-nya swiping apa wifi gitu kan ya nah ini juga kita bisa lihat deteksi wifi-nya seperti apa dan bagaimana gitu kan ya dan ya yang paling penting adalah AI boleh kita gunakan hanya sebagai tools aja tapi jangan sampai kita apa istilahnya meng-copy-paste ya dan belanggar etika akademi nanti kita akan belajar lebih lanjut ya itu mungkin Asobari untuk pengenalan berkaitan dengan dua AI yang saya kenalkan oke Bapak baik terima kasih terkait tadi Pak mudah-mudahan ini ilmu yang bagus Pak mudah-mudahan nanti ketika UTS terpakai karena kan sudah dapat ilmu maka kita harus praktekan gitu Pak benar-benar luar biasa luar biasa sepakat-sepakat udah banyak yang sepakat Pak teka Aci Asep teka ciri Asep kita menuju Buka Marjan segala Bu Asep teman-teman semuanya terkait AI mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut kepada solusi dari permasalahan yang ada kita gunakan sebagai kewirausahaan nanti yang akan dibahas oleh Bapak Chandra oke kepada teman-teman saya perserahkan dua penanya saja sebelum kita lanjut boleh Pak Sobari tunggu beri aksi dulu oke boleh ijin Pak Sobari ya Bapak Ibu sekalian juga terkait daripada AI ini memang hal yang sangat spektakuler gitu kan ketika kita dilihat perkembangan teknologi yang semakin canggih juga gitu kan nah Bapak Ibu sekalian bahwasannya disini juga saya pernah menggunakan AI gitu bahkan semalaman saya chatan dengan AI gitu kan terkait bagaimana perkembangan politik di Indonesia gitu kan bahkan sampai sejauh itu AI tahu gitu kan terkait daripada RUU Cipta Kerja juga AI tahu gitu bagaimana pasal yang kontradiksi dan juga sebagainya nah disini yang ingin saya tanyakan Pak banyak gitu kan sisi positif yang saya dapatkan khususnya dari dari AI ini nah yang ingin saya tanyakan sisi negatifnya itu seperti apa gitu Pak di bidang apa dan bagi siapa sisi negatifnya gitu Pak terima kasih banyak Pak oke terima kasih Bapak mau langsung dijawab atau di keep dulu oke dilempar saja dulu jawabannya dari Ibu Dini ya karena masalah politik ada Ibu Dini oke kita langsung saja mendengarkan jawaban dari Ibu silahkan Ibu kok begitu ya bentar apa tadi pertanyaannya sobari saya lagi tidak ngebandungan ingatlah Pak Chandra tadi kata Asep Bu ternyata AI ini banyak kegunaannya banyak kemanfaatnya bahkan sedetail tentang Indonesia pun AI tahu gitu Bu nah mungkin tadi kata Asep dari banyaknya kelebihan apa yang menjadi kekurangan dari bagian mana dan kepada siapa kekurangan itu gitu Bu aduh ya pasti banyak kekurangan karena yang sempurna itu adalah Tuhan tapi coba masuk ada masuk oke adik setelah kira nah tapi bisa nggak ini ngeramal jodoh Asep tidak tidak bisa berarti kan memang masih ada kelemahan-kelemahan di satu sisi gitu ya memang itu menjadi satu peluang nah tadi kan saya sampaikan setiap orang itu punya karakter karakter bahasa gitu ya ini saya bisa membedakan ini ini mah bukan bahasa Pak Irpan gitu ya misalnya Pak Irpan ngumpulkan tugas gitu ya ini kayaknya bukan bahasa Pak Irpan atau ini bukan bahasa mahasiswa gitu ya jadi kalau dalam ini jadi ngomongin komunikasi gitu ya karena AI itu kan apa namanya kecerdasan buatan gitu ya kecerdasan buatan yang tentunya itu dia punya standar-standar khusus gitu ya standar-standar tertentu yang pastinya setiap yang jadi jadi satu keingetan gitu ya kemarin saya memperbaharui rekening saya gitu ya di salah satu bank lah ya nah karena di KTP saya itu tanda tangannya itu adalah tahun 2000 sebarah ya pertama kali ada E-KTP gitu ya kan yang namanya manusia itu ini kita mau melihat perbedaan apa kekurangan dan kelebihan dari open AI itu ya dan kita harus masuk disitu dalam dalam setiap apa namanya artikel atau karya tulis yang kita buat itu pasti akan kelihatan mana ini bahasa Pak Chandra mana ini bahasa Pak Irfan mana ini bahasa saya mana bahasa Asep gitu ya ataupun Sobari gitu ya akan kelihatan gitu ya karena dalam setiap meskipun maksud yang disampaikannya sama gitu ya tapi dalam penyusunan kalimat itu akan ada sesuatu yang membedakan itu yang disebut dengan feels gitu ya kalau dalam bahasa komunikasi itu di dalam bahasa itu ada feels-nya gitu ya misalnya ya kayak ada yang WA gitu terus HP lagi dipegang apa menjawabkan gitu ya tolong jawabkan pasti akan berbeda ya kayak saya tahu Pak Irfan ini yang menjawabnya Pak Irfan atau istrinya gitu ya ya kalau akan tahu gitu ya meskipun kata Pak Irfan ya jawab aja tapi disitu ada penekanan-penekatan tertentu yang itu akan membedakan ini kayaknya bukan Pak Irfan jadi akhirnya kita jawabnya WA lagi chat lagi dengan bahasa yang lebih resmi gitu ya gak ada nah itu kan ada sesuatu yang membedakan ya memang mungkin kalau ada satu apa namanya yang tidak akan dihilangkan tidak akan dilewatkan oleh AI oleh teknologi informasi tadi kembali lagi berkaitan dengan tanda tangan oke sekarang mungkin tanda tangan saya ada ada lebih kalau dalam posisi psikologi saya sedang baik-baik saja kemudian tekanan dari lingkungan juga tidak terlalu besar gitu ya itu tanda tangan akan terlihat lebih lebih bagus gitu ya tapi kalau misalnya kondisi psikologis kita sedang tidak baik kemudian sedang diburu-buru pasti ada akan ada yang terlewatkan gitu ya apalagi kemarin saya sampai suruh diulang lagi oleh CS-nya gitu ya suruh ini Bu berbeda tanda tangannya saya sampai sampai mengungkapkan Bu kita kan manusia bukan mesin gitu ya pasti gitu dalam satu waktu saja pasti akan ada perbedaannya gitu ya pasti akan ada yang berbeda dari tanda tangan itu gitu ya itu yang menjadi ciri khas membedakan manusia dengan mesin gitu ya kalau mesin gitu ya tidak akan ada feels-nya tidak akan ada rasa gitu ya itu kan gak akan rasa yang pernah ada yang masih ada waktu jadi ingat Regina ulang tahun ya kayaknya nanti kita makan muka bersama nih bolehlah nanti saya menyempatkan diri untuk buker kalau gak nah ini kan ada gitu ya ada apa namanya makanya tadi Pak Irfan menyingkuh juga berkaitan dengan etika akademik gitu ya etika akademik nah kenapa harus diparaprasi karena nanti itu akan muncul gitu ya bahasa asep seperti apa ya kalau bahasa Pak Irfan itu selalu berkaitan dengan adaptif inovatif dan lain sebagainya karena latar belakang Pak Irfan itu dari sain gitu ya nah berbeda dengan Pak Chandra gitu ya pasti latar belakangnya karena banyaknya gombal gitu ya jadi gombalan-gombalan yang pasti akan muncul gitu termasuk di soal-soal pun ya sampai diprotes sama Bu Ida gitu Pak Chandra tuh serius apa bohong gitu ya karena memang karakternya gitu ya ya maklum Bu saya saya anggota elit gombal lagi cabang Indonesia lagi rajia ya Bapak awas Pak kena rajia ya lagi rajia itu seorang ada seorang nyung-nyung gitu ya jadi di satu sisi memang itu punya kelebihannya gitu ya sampai hal-hal yang detail gitu pun akan muncul tapi di sisi lain apa tadi ya feels gitu ya feels setiap orang itu berbeda itu gak akan kelihatan akan kelihatan gitu ya mana bahasa pabrik mana bahasa mahasiswa gitu ya saya sering kali menyampaikan ke mahasiswa yang saya bimbing jangan bahagia dulu kalau misalnya langsung saya ACC karena disitu berarti saya tidak menemukan feels-nya dari si mahasiswa itu gitu ya artinya ada ada nah ya bahasa nanti atau lain jadi kehasan masing-masing orang itu akan akan terlihat dari kalimat yang kita buat gitu ya nah itu jadi ya saya beberapa kali membuat text message pesan pesan yang pakai voice note gitu ya bukan voice note yang yang ditencemahkan nanti ketulisan gitu ya tapi itu yang muncul itu gak ada titik gak ada koma gak ada penekanan gitu loh ya ya kan gak ada penekanan datar gitu jadi pas bacanya itu pengalaman ya Pak Chandra dapet text dari saya gitu ya gak lempeng jadi makanya kenapa penting kita melihat ada etika akademik ada proses para proses karena nanti akan akan keluar lah gitu ya karakteristik setiap orangnya di kalimat yang dibuat itu gitu ya mungkin itu tengartinya Ibu Kisarua tengartinya ya mudah-mudahan nanti bisa di lebih di persimpel oleh Pak Irpan gitu ya yang bisa menerjemahkan bahasa kalbu dari saya itu mungkin Pak Irpan yang ya apa namanya kelembahan kekurangan dari open AI dan lain sebagainya itulah bukan itu ya baik luar biasa ya tadi pada intinya benang-benangnya satu sih kalau misalkan kita lihat mesin dengan human itu pasti akan sedikit berbeda ya kalau misalkan mesin itu pada hakikatnya dia hanya menginstruikan suatu perintah tanpa ada value di dalamnya sedangkan kalau misalkan manusia itu berpikir pasti ada best value nanti yang akan dimunculkannya itu sih perbedaannya walaupun dia bisa membedakan ya undang-undang cipta kerja itu seperti apa isinya bagaimana kedepannya dan seterusnya dan itu hanya paradigmatik daripada metadata yang dihimpun oleh AI itu sendiri jadi intinya seperti itu yang mudah-mudahan tidak puas ya nanti kita ketemu di sesion selanjutnya baik baik-baik berarti cuma beda perasaan AI tidak mempunyai perasaan kita mempunyai perasaan begitu ya benar benar jadi feelnya yang kita cari kalau sebagai manusia kibatkan kita berterima kasih walaupun kita senyum ataupun dengan cara apa itu juga salah satu bentuk feedback yang dihasilkan oleh manusia jadi tetap AI masih ada kalau makan walaupun saya dari eksak ya kita human tetap harus lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi yang kita ciptakan sendiri itu aja sih oke baik Bapak Ibu terima kasih banyak oke satu pertanyaan sudah terjawab ada lagi yang mau bertanya teman-teman tidak ada oke kita lanjut ya kalau tidak ada karena kita akan menuju ke solusi nih siapa tahu menjadi cuan oke kita akan mendengarkan benar-benar materi yang akan disampaikan oleh Pak Chandra saya persilakan Pak baik tes ada suara ada Pak ada oke baik Assalamualaikum Wr. Wb mohon izin Bu Kaprodi mohon izin Pak Irvan saya masuk sesuai dengan apa yang kita sepakatnya sebelumnya itu apa berelaborasi dalam kesempatan kali ini sebelumnya saya saya sapa dulu Asep nih Asep ilmu pemerintahan ini bos singgol dong prodi lain belum ada yang seperti ini belum ada mungkin itu buatnya Asep juga hasil AI itu baik rekan-rekan hari ini kita bicara soal AI artificial intelligence bicara soal teknologi informasi berbicara juga soal aplikasinya di kebirausahaan dan lain sebagainya sebenarnya tadi pertanyaan Asep itu adalah gambaran dari apa yang kemudian menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya dari AI ini kalau AI kemarin saya bilang ke Pak Irvan saya ingatnya lagunya dulu Sumbang Pak Irvan geloku AI liarku AI itu mau Asep sih namanya rekan-rekan saya sedikit flashback kalau dulu jaman saya kecil jam 8 pagi hari binggu itu saya lihat filmnya Doraemon kalau Pak Irvan lihat filmnya apa Pak Irvan Halo 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 S ada 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 saya bilang merenggup pagi itu waktu kecil saya lihat film salah satunya Doraemon setelah itu kalau nggak salah ada Power Rangers ketika Power Rangers kalau nggak lagi beraksi itu kalau nggak salah itu ditelepon sama yang namanya bosnya namanya Jordan lupa lagi saya itu bentuk AI atau mungkin jamannya Bu Kaprot Bu Dini dulu ada filmnya Knight Rider David Heselhoff yang jadi bintang film di Baywatch juga atau yang jadi juri American Got Talent itu ada AI yang jaman dulu sudah digambarkan bahwa akan terjadi pada suatu nanti itu hal-hal yang mohon maaf bala-bala sebelah Pak Irfan itu saya jadi ingat bala-bala itu lagi menitik kewirausahaan ada di TikTok lagi bikin bala-bala bentuk kewirausahaan juga ada di TikTok saya like juga saya lanjutkan itu adalah salah satu bentuk dari AI izin kemana salah satu bentuk dari AI ada juga yang salah bentuk lainnya yang kemudian bentuk AI kalau film Drakor itu startup misalkan film startup di Drakor itu di kagama Korea disitu bisa kita lihat pada intinya bahwa ada suatu sistem yang bisa bekerja yang bisa memproduksi sesuatu dan itu ternyata bisa kemudian mengerjakan sesuatu memproduksi sesuatu tapi bisa mengerjakan sesuatu juga itu bentuk AI kalau misalkan saya gambarannya kalau kurang jelas mungkin saya minta maaf rekan-rekan bisa lebih paham nah ternyata AI itu sendiri bukan hanya di dalam konteks bidang yang berkaitan dengan masalah misalkan hiburan juga atau misalkan alat transportasi tapi sampai ke wilayah akademis pun sudah ada nah pertanyaan tadi yang dari ACF sekali saya coba nambahin jawabannya Bukaprodi sama Pak Irfan jadi begini kenapa kemudian bisa sedikit banyak memprediksi tentang apa yang akan ada di masa depan misalkan kalau kita coba bertanya ke AI karena mainnya di algoritma mainnya di algoritma algoritma itu adalah kecenderungan jadi segala pengalaman segala input apa yang ada di yang sebelumnya masuk di dunia digital di internet itu dihimpun oleh AI dan kemudian diproduksi menjadi sesuatu yang itu similarity-nya dengan apa yang ada pada input-input yang masuk AI sendiri sangat tinggi otomatis disitu berarti letak kreasi kreativitas itu minim jadi contekan nomor juta-juta contekan-contekan nomor juta-juta disimpulkan kemudian dihimpun oleh AI jadi sebuah karya tulis misalkan makanya memang apa karena itu adalah input dan pengalaman yang masuk di mesin AI itu sendiri yang dihimpun kreativitas kalau tadi bahasa bahasanya buka pro dia adalah feel feel-nya tidak ada betul karena apa karena AI itu meniadakan emosi ada bahasa AI itu menghilangkan kedalaman emosinya sehingga kreativitas kreativitas dan kemampuan berpikir out of the box kreativitas out of the box itu tidak ada di AI jadi semuanya teralgoritma misal begini ambil contoh yang paling gampang tapi dalam konteks kirausahaan ini misalkan algoritma ini sangat beberapa pengalaman di dunia digital di bisnis digital itu sangat membantu misal misal gini ada rekan saya yang main TikTok afiliat misalkan di TikTok afiliat itu ketika kita pertama kali masukin video dengan tema sesuatu kemudian masukin video kedua ketiga keempat perbeda tema itu viewersnya akan berkurang dengan yang video pertama biasanya karena apa karena algoritma tadi kecenderungan jadi kalau kita ngomongin misalkan kita jualin fashion kemudian ujuk-ujuk kita jualin kuliner itu keywordnya akan berubah mungkin akan lebih sedikit karena yang terbentuk gabungan keywordnya adalah algoritma algoritma tadi yang fashion begitu juga misalkan ketika ada-ada bikin video TikTok pengen FYP ketika FYP tersebut itu bisa FYP kenapa karena memang audiens tiktok itu sedang need sedang butuh dengan video yang bertema soal itu bikin video bobodoran besoknya bikin video masak itu langsung turun langsung turun subscribernya langsung turun likers langsung turun FYP memempatkan produk dari AI yaitu rasa emosi out of the box kreativitas itu yang hilang lantas bagaimana kemudian perspektif kewirausahaan berpikir soal hal ini kawan-kawan prediksi itu prediksi di tahun 2030 90% itu bisnis yang ada di dunia itu adalah UMKM bisnis yang ada di dunia 90% tahun 2030 adalah UMKM usaha mikro kecil dan menengah sampai dengan tahun 25 akibat yang diakibatkan oleh AI ada sekitar 85 juta pekerjaan yang hilang menurut data seperti itu misal misal saya main main bisnis apa di IG tiktok itu selalu ada copywriting copywriting itu misalkan produknya adalah keunggulannya diskon pembelian bisa ini itu copywriting jadi penjelasan terhadap produk dan penjelasan soal pembayaran dan penjelasan soal pemasanan itu copywriting disebutnya dalam dunia kirausahaan atau digital itu copywriting nah pekerjaan pekerjaan itu oleh AI itu hilang besok bahkan sekarang pun hilang saya nyari pekerjaan di situs freelancer yang copywriting sudah sangat minim sekarang karena apa? karena yang ngasih pekerjaan sudah bisa mengerjakan sendiri lewat AI walaupun tadi emosi yang enggak ada rasa yang beda seperti itu itu gambaran bahwa AI punya kelebihan membantu kita agar lebih efisien dan efektif dalam konteks perspektif pekerjaan kita jadi lebih cepat jadi kita tidak usah meng-hire atau membayar orang untuk mengetik sesuatu mengerjakan sesuatu yang kemudian bisa dilakukan oleh AI desain desain aja misalnya desain grafis kita mau bikin sesuatu dulu kita minta orang yang pinter desain untuk mengerjakan sekarang enggak usah kita enggak usah berarti kan hilang pekerjaan walaupun tadi ada rasa yang hilang ada emosi yang hilang saya punya usaha kecil-kecilan sama teman Signal Studio itu bikin logo kita biasanya adalah orang yang orang yang mau dibikinin logo perusahaan atau logo dirinya kita datangi kemudian dia akan cerita soal sejarahnya soal cerita tujuan perusahaan dan lain sebagainya baru kita bentukin kita desain ke logo yang itu selalu ada punya nilai filosofisnya punya nilai sejarahnya dan lain sebagainya seperti itu ada unsur kreativitas ada unsur rasa di situ pelibatan rasa di situ tapi sekarang kalau sudah pakai AI nilai-nilainya itu yang hilang tapi ternyata ada penurunan jumlah permintaan pembuatan logo dari tahun kemarin dan tahun sekarang yang saya rasakan dalam bisnis itu berarti kan AI berpengaruh dalam bisnis saya orang tidak mau memahatkan jasa saya lagi istilahnya itu kenyataannya itu faktanya saya kata perbincangan lebih lanjut rekan-rekan yang jelas betul tadi kata Bukap Kodi bahwa feel yang harus tetap dijaga karena nilai-lebihnya buatan manusia itu adalah di feel-nya feeling good kalau anak-anak nilai-lebih sekarang feeling good baik itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau banyak kekurangan karena yang lebih hanya perasaan saya ke dia saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik sebelum berlanjut ada yang ingin ditanyakan dulu terkait ini nih kewirausahaan digital yang luar biasa oke silahkan Tumasep oke baik terima kasih Pak Moderator izin Bapak Ibu sekalian nah terkait daripada penjelasan tadi sangat luar biasa ketika Pak Chandra menjelaskan terkait daripada teknologi AI dan juga kewirausahaan sudah tidak bisa dipungkiri lagi ketika kita berbicara kewirausahaan dan digabungkan dengan digital ketika kita menguasai kedua hal tersebut berarti sangat banyak peluang untuk kita menghasilkan juan pertanyaannya disini terlepas dari kewirausahaan pasti nantinya akan mengarah kepada sistem ekonomi nah disini yang saya tanyakan yang tadi Bapak jelaskan bahwa banyak ribuan peluang atau usaha kerja yang akan hilang ketika AI bertransformasi ke puluh-puluh tahun berikutnya nah disini yang saya tanyakan para pengajar misalnya guru dan dosen pun bisa tergantikan dengan adanya AI ini mempengaruhi ekonomi mempengaruhi ekonomi banyaknya yang tidak ada pekerjaan dan juga nantinya banyaknya pengangguran gitu Pak nah disini kan otomatis mempengaruhi ekonomi masyarakat gitu Pak itu yang pertama yang kedua berarti disini adanya degradasi intelektual gitu Pak degradasi intelektual dengan adanya AI gitu dengan apa gitu Pak dengan kita mahasiswa mengandalkan terus mengandalkan AI gitu Pak mengandalkan AI berarti secara tidak langsung untuk tenaga-tenaga pengajar ini bakal banyak yang tersisikan gitu Pak tersisikan nah disini gitu Pak pertanyaannya bagaimana sektor kewirausahaan bisa menghandle para pekerjaan ini supaya tidak tergantikan oleh AI gitu Pak setidaknya ketika misalnya nih Pak misalnya pahitnya ini tergantikan bagaimana sistem kewirausahaan bisa mengatasi ekonomi mereka gitu Pak terima kasih banyak oke luar biasa langsung dua pertanyaan nih Pak langsung dijawab baik baik siap kalem kalau lihat saya pasti pengennya bertanya pasti baik 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 terima kasih pertanyaan pertama kalau kemudian apa AI itu bisa memproduksi bisa dan bisa menjalankan suatu hal maka banyak terjadi pekerjaan yang hilang misalnya gitu nah lantas bagaimana peluang dengan pertumbuhan ekonominya rekan-rekan saya hormati kewirausahaan itu selalu berakhir dengan masalah pertumbuhan ekonomi gitu ya kewirausahaan yang bertumbuh otomatis pertumbuhan ekonominya itu pasti akan bertumbuh ketika perekonomian bertumbuh maka otomatis kejahteraan juga bertumbuh gitu korelasinya kan begitu nah pertanyaannya ketika pekerjaan itu hilang maka daya beli masyarakat itu akan menurun orang tidak punya uang saya jualan basok dari hari ke hari tapi yang belinya nggak ada buat apa jualan akhirnya bangkrut juga nah yang terjadi memang hari-hari ini sudah sudah mengalami hal itu gitu ya yang saya rasakan ketika saya menjalankan usaha gitu nah pekerjaan yang kemudian tidak akan hilang apapun juga salah satu yang kemudian harus kita terima adalah kenyataan fakta gitu bahwa tadi seperti yang saya contohkan ketika membuat desain membuat desain saya butuh desain gitu ya untuk saya untuk saya apa landing kan di toko online saya gitu nah biasanya saya itu nyuruh rekan saya yang jago ke desain grafis nih gitu ya yang jago ke desain grafis baik apa di kan pakai atau apa lain sebagainya gitu ya nah ketika saya sudah kenal AI saya tidak nyuruh teman saya lagi tapi kemudian saya nyuruh bukan nyuruh tapi saya kemudian pakai AI untuk membuat itu jadilah gitu nah ketika itu jadi ternyata ada yang hilang seperti yang tadi yang kita bahas itu rasa jadi sangat kaku gitu kalau produk-produk AI masih sangat-sangat kaku karena memang feel-nya nggak ada nah orang yang baca itu kan multi multi background ada yang misalkan backgroundnya pendidikan ada yang backgroundnya dia seorang pedagang ada yang baca itu gitu ya nah ketika membaca sesuatu yang sangat kaku itu biasanya unsur unsur ketertarikannya itu berkurang berbeda dengan yang ada pelibatan emosi misalkan apa panas dalam minum minum yang ada badaknya itu kan bahasa-bahasa emosi gitu ya nah kalau ada bahasa-bahasa seperti itu pelibatan ketertarikannya akan sangat tinggi daripada dari pembaca atau audiens nah beda dengan pakai AI nah pertanyaannya kalau saya pengen gratis atau mungkin tadi juga bahkan AI sudah berbayar Pak Irfan bilang gitu ya tapi biasanya AI memang lebih mengefisienkan pengeluaran kita nah sementara kalau kita ada melibatkan pekerja atau partner yang mengerjakan proyek dari kita itu ada ada pengeluaran yang harus dibayar yang lebih tapi konsekuensinya adalah adanya penghasilan dan adanya peningkatan peningkatan daya beli ke atasnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi nah untuk itulah lepasnya ada sekali lagi kalaupun AI itu bisa ada tapi apa yang tidak bisa dibeli AI adalah rasa jadi kalau rekan-rekan punya skill bikin desain skill masak skill apapun juga itu jangan termasuk skill gamers kalau saya bilang main game mungkin itu suatu saat yang akan jadi rejeki Anda karena ada pelibatan emosi dalam skill itu ada pelibatan rasa dalam skill itu jadi tetap yang harus dijual adalah rasa ketika kita ditabrakan dengan AI karena AI tidak punya jadi kita bersaing bukan lagi dengan hanya bukan hanya ya asap nanti lulus ketika jadi sarjan yang pemerintahan itu bersaing itu bukan hanya dengan sesama manusia saja tapi dengan AI pun Anda sudah bersaing nanti jadi persaingan kita sangat kalau bicara soal kewirausangan kenapa mahasiswa itu diberikan mata kuliah kewirausangan adalah satu supaya skillnya bertambah bagus kedua supaya wawasannya bertambah luas ketiga supaya jaringannya itu bertambah banyak dan yang keempat adalah supaya mentalnya terbangun ketika bicara soal hal itu maka kita menjadi sebuah generasi unggul kalau bahasa HRD nyawa jadi kenapa kemudian akhirnya materi kewirausangan jadi kuripulum di kampus itu begitu biar kita lebih siap biar kita lebih siap dengan semua hal yang akan datang ke kita baik setelah kita lulus ataupun sebelum kita lulus salah satunya adalah dengan penerapan kewirausangan itu sendiri jadi berpengaruh terhadap pertuan ekonomi ya berpengaruh untuk itu perlu disiapkan dari sekarang adalah kelebihannya tidak dipenai AI yang harus kita punyai itu kuncinya yang kedua adalah terjadi degradasi intelektual betul terjadi degradasi intelektual karena manusia itu ketika ketika dia diberikan sesuatu hal yang enak maka dia akan keterusan biasanya ya kan ketika kita mengerjakan tugas ketika kita mengerjakan tugas kemudian ada sesuatu yang gampang sesuatu yang bisa dikerjakan sesuatu yang tidak usah terlalu mengeluarkan banyak energi sudah pakai itu saja pakai AI saja otomatis betul memang terjadi degradasi intelektual apakah kita baca semua produk AI yang tulis misalkan tugas 300 kata kita baca semua enggak rata-rata juga enggak baca semua itu sudah hilang esensi dari pembelajaran bakal hilang memang tapi kalaupun ditolak itu enggak bisa perkembangan zaman globalisasi perkembangan zaman itu kalau semakin kita menolak semakin kita semakin kita ambruk enggak bisa ngejar satu-satunya cara adalah bagaimana man behind the gun jadi tetap seorang manusia yang ada di belakang mesin yang ada di belakang senapannya jadi kalaupun misalkan AC pakai AI untuk membuat sebuah karya tulis ada juga anti antitesisnya itu tadi misalkan yang Pak Irfan sebagai filter untuk melihat apakah ini pakai AI apakah ini adalah contekan apakah ini adalah jiplakan itu ada jadi selalu sesuatu yang sesuatu yang salah selalu ada antitesisnya itu pasti seperti itu waktu seperti itu ketika terjadi degradasi intelektual maka kelebihan dari masing-masing individu seorang intelektual itu akan hilang misalkan ambil contoh yang gampangnya ketika saya menyampaikan sesuatu terkait dengan materi saya selalu mencari cara bagaimana cara yang paling gampang untuk bisa masuk ke audien yang sedang di kelas itu misalkan ada sekitar 40 dari 40 orang itu apakah semuanya lagi senang kan enggak apakah semuanya itu lagi sedih kan enggak juga gitu nah itu artinya guru atau dosen itu yang tahu mana audien yang lagi gamut mana audien yang lagi mud mana audien yang harus diberikan sentuhannya kayak gini harus diajak ngomongnya kayak gini harus dipercandain dipercandain gitu itu itu yang tidak akan menghilangkan pekerjaan guru dan dosen walaupun pakenya adalah pakai online atau zoom coba saya lihat kameranya asap asap kayaknya raut-rautnya lagi rumet nah AI itu enggak bisa prediksi itu gitu kan nah itu kelebihannya maka saya bilang pertahankan kelebihan sebagai seorang manusia maka AI enggak akan dapat itu dan kita bisa akan tetap dapat cuan dari itu itu aja jawabannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Pak terima kasih banyak jawabannya berarti kembali lagi kepada feeling gitu Pak rasa gitu ya Pak dimana feeling memang robot atau buatan manusia itu tidak mempunyai rasa yang kita inginkan gitu Pak seperti dia yang tidak kemudian datang dan lagi dan lagi tadi mengenai daripada saingan berarti saingan kita bukan lagi saingan yang buatan Tuhan gitu Pak berarti saingan kita ada buatan manusia dan sungguh luar biasa terkait daripada kembangan zaman Masya Allah luar biasa sekali tapi satu pertanyaan lagi nih boleh gitu Pak moderator terkait daripada degradasi intelektual nah disini saya mau tanya ke Budini terkait daripada degradasi intelektual ini nah sudah ada kan nih kasus tadi kasus bahwa ya gitu kan terkait adanya AI terdapat kecanduan kecanduan atau kebiasaan yang nantinya akan terus-menerus memanfaatkan AI yang dimana kita tidak berpikir tetapi mengandalkan AI nah disini peran dosen atau tenaga pengajar bagaimana supaya menciptakan intelektual yang berkualitas begitu mungkin Bu Budini lagi mencetin tombol buat menjawab AI-nya nanti ada AI yang menjawab itu ada tadinya mau dijawab itu sama Papelik gitu ya kalau saya sudah menyerah saya panggil ahlinya daripada nanti kalah kesasaran berkaitan dengan degradasi intelektual itu peran dosen gitu ya nah saya sih saya sih tidak perlu berperan enggak gitu enggak ya jadi udah mau jam 3 jangan ya habis kepikiran mas buka jengnaon gitu ya sebari asa jangan berbuka dengan yang manis-manis karena yang manis belum tentu ada biasanya ngakitin yang manis itu tapi berbuka dengan yang ada aja ya Pak Chandra juga manis tapi kalau enggak ada mau buat apa bisa di-download bu bisa di-download bu tuh kalau download aja emang Bapak bisa pindah juga baik ini gara-gara abis jam dilu juga pertanyaan asap itu luar biasa bukisul sep dulu ya pkei bu iklannya iklan 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 penunggu prodi lewat nah tadi te degradasi intelektual kemudian bagaimana peran dosen gitu ya nah kalau berkaitan dengan ke jadi kayak kecanduan gitu ya dengan teknologi gitu ya nah memang kumaha sih yang enggak jawab kumaha Tupacandra itu enggak jawab dosen itu dosen itu dia moral guard iya dia moral guard dia itu yang enggak ada di AI jadi ke etikanya ya lebih ke mengingatkan pada ada pada nilai-nilai norma 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 yang memang harus tetap dijaga karena memang sekarang itu kan berkaitan dengan perkembangan publikasi ilmiah gitu ya salah satunya itu adalah perlunya memanfaatkan mesin plagiarism checker gitu ya salah satunya adalah turnitin itu yang memang kalau kata Pak Irpan disebutnya galak galak sekali gitu ya turnitin gitu ya sampai dia tahu apa namanya susunan kalimat gitu ya susunan kalimatnya itu gitu ya ini dari artikel siapa di jurnal apa gitu ya kemudian disitulah mungkin perlu peran dosen sebagai kan biasa didampingi oleh dosen pembimbing kemudian ada dosen penguji nah itu salah satunya adalah dengan kemerdekaan kita bisa menjelajah di dunia maya gitu ya open AI di apa namanya AI gitu ya berkaitan dengan kecanduan kecanduan kita termasuk saya mungkin sudah mulai terbiasa gitu ya apalagi sekarang ada ya kita ngomong langsung diterjemahkan menjadi bahasa tertulis gitu ya teks itu ya nah aplikasinya saya gak punya itu pak gitu ya jadi saya mahnya nyuruh aja pokoknya gini-gini-gini kupa irfan dipanggul gitu ya itu beda lagi gitu ya nah hal-hal yang seperti itu memang pasti ada ada sesuatu yang hilang gitu ya termasuk juga kami pun di program studi gitu ya di beberapa generasi ini ketika ada perubahan pembelajaran gitu ya di SMA-nya ada yang hanya satu semester merasakan perkuliahan secara luring tentunya ketika masuk ke perguruan tinggi yang harus kami ingatkan kembali adalah berkaitan dengan norma gitu ya dengan etika kita sebagai manusia gitu sebagai makhluk sosial bagaimana kita berhubungan dengan apa namanya dengan rekan sejawat kemudian dengan yang lebih tua gitu ya nah itu karena ya apa namanya yang namanya dengan apalagi sekarang ya di di youtube-youtube itu udah gak ada lagi kalau dulu kan jaman masih hanya TPRI gitu kemudian beberapa tipi yang namanya lembaga sensor lembaga sensor ya lembaga sensor film atau apa yang yang dibawah kalau sekarang itu dibawah kementerian kominko gitu kalau dulu ada kementerian penerangan gitu ya nah itu mereka bertugas untuk mengingatkan gitu ya media-media masa mana yang yang tidak sesuai dengan norma gitu ya mana tidak sesuai dengan etika nah kalau sekarang kan udah gak ada apalagi dengan youtube gitu ya kemudian dengan dengan apa namanya informasi-informasi lain media-media informasi lain yang kita bisa peroleh bukan hanya dari Indonesia saja gitu yang namanya apa namanya apalagi tiktok sekarang di tiktok itu banyak sekali campaign-campaign yang berkaitan dengan LGBT gitu ya kemudian penggunaan bahasa yang bahasa binatang itu sudah sudah menjadi bahasa yang seperti yang lumrah saja gitu nah peran dosen di perguruan tinggi itu ya tadi ya saya ingatkan kembali kami di perguruan tinggi itu di tingkat-tingkat awal itu adalah bagaimana kembali mengingatkan positioning kita gitu ya kita sebagai mahasiswa kapan kita sebagai mahasiswa kapan kita sebagai teman gitu kapan sebagai rekan diskusi gitu kan nah hal-hal yang seperti itu tuh yang memang perlu sekali gitu ya menjadi jadi jadi dengan degradasi intelektual Ya memang ada beberapa yang karena ke instan ya dengan adanya teknologi itu kita jadi terbiasa instan tapi sebenarnya itu adalah peluang kita untuk memperoleh lebih banyak informasi kemudian kita lebih banyak menyaring informasi-informasi yang penting buat kita. Nah sehingga dengan adanya ketimpangan gitu ya ketimpangan dari A langsung dengan D gitu ya bagaimana kita menyambungkan B, C-nya itu ke D-nya itu adalah dengan bantuannya adanya dosen tadi gitu ya. Salah satunya adalah mengisi dari aspek tadi yang disampaikan oleh Pak, kalau Pak Candra bilang masih norma gitu ya kalau saya menyebutnya dengan etika gitu ya. Etika dalam berkaitan dengan apa namanya, susah sih hari ngomong jeng dosen PSAPAN gitu ya. Beda cina ya norma jeng etika gitu ya. Nah disitulah peran dari dosen gitu ya berkaitan dengan adanya degradasi intelektual itu gitu ya. Di satu sisi mahasiswa punya kelebihan berkaitan dengan apa namanya berselajar di dunia mayaknya gitu ya. Sementara kami, saya dosen itu mengingatkan berkaitan dengan rambu-rambunya gitu ya. Saya lebih suka, lebih menyukai dengan istilah ya saya hanya menyampaikan rambu-rambunya saja gitu ya. Berkaitan dengan selamat atau tidak rekan-rekan mahasiswa sampai di ujung perjalanan itu adalah tergantung ke mahasiswa itu sendiri. Yang penting itu jangan keluar dari norma itu, dengan etika itu, dengan rambu-rambu itu gitu ya. Nah itu, jadi tetap harus diisi dengan peran dosen sebagai manusianya gitu ya. Sebagai manusia gitu ya, dari aspek sosialnya itu gitu ya. Mungkin itu gitu ya, jadi peran-perannya itu ya tadi mengingatkan di rambu-rambunya gitu ya. Mudah-mudahan tidak difahami siap, bisa saya gitu ngerti. Oke, baik Bu. Tapi Bu, terkait norma gitu, Bu, etika dan moral, itu bukan intelektual, Bu. Tapi lebih ke primulaku atau karakteristik manusia, Bu. Ya, betul. Tapi kan berkaitan dengan perkembangan intelektual itu kan kita dibatasi ya. Kalau dalam, seperti gini ya, kita belajar agama itu wajib punya guru. Sama halnya dengan, apa namanya, dengan kita belajar ilmu-ilmu lain pun kita wajib punya guru. Karena apa? Karena guru itulah yang mengingatkannya. Kalau kita hanya belajar dari teknologi, dari Youtube, dari apapun, pasti yang muncul itu adalah sisi ego, kita sebagai manusia akan selalu membenarkan apapun itu. Tapi kalau ada yang mendampingi dalam hal ini di perguruan tinggi itu adalah dosen. Dosen itulah yang mengingatkan. Yang mengingatkan dari aspek sikapnya itu. Karena termasuk dalam belajar pun, ketika kita sudah merasa diri kita paling berilmu gitu ya, memiliki ilmu yang banyak gitu ya. Kadang kita suka lupa diri. Nah itulah yang pentingnya gitu ya, dosen di dalam hal itu gitu ya. Yang tentunya mungkin dari aspek intelektual pun dosen pun harus mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah tetapi yang lebih pentingnya itu adalah yang mengingatkan kita gitu ya. Ya kalau dalam agama itu kan, kalau kita belajar tidak didampingi dengan guru, maka yang mengajarkan kita itu adalah lebih banyaknya setan gitu ya. Sama dengan ketika kita di perguruan tinggi pun pada akhirnya muncul yang namanya, yang memiliki apa ya, ya tadi gitu. Karena dia tidak merasa diri paling benar gitu. Itu mungkin saya memang kalau dari segi lebih banyak perannya itu lebih ke normanya itu gitu ya. Untuk dosen-dosen atau apapun itu gitu ya. Mengingatkan dari aspek rambu-rambunya saja gitu ya. Meskipun di satu sisi tetap yang namanya pengetahuannya itu ya pasti melebihi gitu. Ya meskipun beda beberapa saat aja gitu ya. Oke baik Bu, terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Pendiskusian yang sangat luar biasa gitu Bu, dengan para intelektualis fisik Masya Allah, dengan para intelektualis ilmu pemerintahan gitu kan, luar biasa. Saya suka diskusi yang seperti ini gitu Bu, diskusi-diskusi yang berdaging Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Terus Sef? Sumpah cara yang ditanya di Ijenak. Ya gimana Pak? Ini IP bos, senggal dong. Baik-baik, terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, apabila terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan dilakukan setan dan saya hanyalah korban. Sekian, terima kasih banyak dikembalikan kepada moderator. Jangan banyak minta maaf, Sef. Kita kan lagi diskusi, termasuk saya pun banyak belajar dari ASEP dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Bila muntah ditanya ku ASEP, abis mau mikir gitu. Oke gitu kan. Ada sedikit pengalaman. Saya boleh cerita ya, sebelumnya mohon maaf moderator. Ini cuma ilustrasi. Cuma ilustrasi. Mohon izin. Kepada Buka Pro juga saya mau izin. Ada suaranya, Tes? Ada, Pak. Masuk. Perusahaan ada salah satu staff saya. Staff saya itu lulusan, bukan lulusan, dia sebelumnya bekerja di salah satu bank swasta besar. Nah, ketika saya tanya, apa bedanya AI dan tidak pakai AI dalam perbankan? Dia bilang begini, bahwa ketika dia bekerja di Bandung dengan budaya yang sudah sangat basli, sangat sibuk, sangat padat kegiatan itu, memakai banyak teknologi AI itu bisa. Tapi ketika kemudian dia dipindahkan ke Tasik, ke Amis, Banjar, menurut pengalaman dia, ketika memakai sistem robotik, AI atau apa namanya, dalam konteks kelaksanaan di perbankan, itu customer itu pada nggak mau. Yang mereka inginkan adalah apa? Bicara, ngobrol, ada hati yang kerasa, ada rasa yang timbul, ada ini dan lain sebagainya. Nah, berarti kan begini, kalau tadi bicara asap soal ilmu, ilmu itu kan, kalau dalam filsafat keilmuan itu ada, ada logika, etika, estetika. Kalau logika bicara masalah benar dan salah, kalau etika bicara masalah baik dan buruk, kalau estetika, estetik, kalau bahasa anak sekarang itu bicara soal indah dan jelek, itu tercantum, ada di situ. Jadi, kesempurnaan ilmu itu bukan hanya pada logisnya, tapi pada etika sama estetikanya. Itu gambaran ilustrasi aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Asep yang sudah bertanya. Beberapa kali dan menghabiskan opsi pertanyaan buat rekan-rekan semuanya. Karena pasti rekan-rekan yang lain, ini penasaran. Ada yang mau ditanyakan. Jadi, selanjutnya mungkin Pak, mohon izin Ibu Kapro dan Pak Irfan, Pak Chandra, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan diskusi-diskusi seperti ini. Dan kami berharap untuk setelah lebaran, mungkin setelah Idul Fitri, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Karena pasti ada satu hal yang bisa dipertanyakan kembali gitu, Pak. Nah, mungkin saya tarik garis merahnya, di mana AI ini pemanfaatannya harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan juga kita harus membangun karakter kita, karakter diri kita sebagai value untuk apa yang akan kita jual di masa depan. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Kapro yang telah hadir, dan terima kasih Bapak Irfan dan Pak Chandra yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain masa. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan selamat berpuasa, dan sebentar lagi mungkin berbuka puasa. Silakan rekan-rekan persiapkan marjan, dan buka takjil yang kata Budini tadi, kita cari takjil terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan semuanya, boleh lab dari Zoom. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.